Memirsa Tiongkok dilanda badai pasir yang parah. Ini adalah untuk keempat kalinya dalam sebulan memaksa beberapa penduduk tinggal di dalam rumah untuk melindungi diri dari polusi udara yang tebal. Badai pasir yang parah telah menyelimuti Beijing dan wilayah timur Laut Tiongkok untuk keempat kalinya dalam sebulan memaksa beberapa penduduk tinggal di dalam rumah untuk melindungi diri dari polusi udara yang padat dan tebal. Tampak ibu kota Tiongkok diselimuti awan kabut oranye pada hari Senin yang menggantung tebal di udara hingga selasa meskipun kondisinya sudah mulai meredah. Otoritas Beijing meminta anak-anak dan masyarakat usia lanjut untuk tinggal di dalam rumah dan orang dewasa yang sehat disarankan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Warga juga diingatkan untuk menutup jendela dan memakai masker dan pelindung wajah. Menurut Pusat Pemantauan Ekologi dan Lingkungan Kota Beijing pada hari Senin, indeks kualitas udara melonjak ke tingkat sangat tercemar. Konsentrasi partikel PM10 melebihi 1.321 mikrogram per meter kubik pada Senin malam. Ini hampir 30 kali dari standar rata-rata WHO. PM10 adalah partikel polusi yang berdiameter kurang dari 10 mikrometer dan dapat mengiritasi mata dan hidung serta menyebar ke paru-paru. Beijing kerap dilanda badai pasir di musim semi dengan kabut asap yang diperburuk oleh meningkatnya aktivitas industri dan penggundulan hutan yang cepat di seluruh Tiongkok Utara. Badai pasir terbaru adalah yang keempat melanda negara itu sejak 10 Maret dan yang kedelapan sejak awal tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.